Intro Sidang perkara perdata antara penggugat, Leri Yantu dan kawan-kawan yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, Kabupaten Barito Timur yang menggugat bupati sebagai kepala daerah dan turut tergugat sekretaris daerah terus bergulir selasa 25 Agustus 2020. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat dan turut tergugat. Sebanyak tiga orang saksi yang dihadirkan, yaitu Camat dan Kasih Pemerintahan Kecamatan Dusun Tengah dan Kepala Desa Harara Kecamatan Dusun Timur. Seperti sidang sebelumnya, pihak PN Tamiang Layang menyediakan layar televisi di luar ruang sidang karena terbatasnya ruang sidang dan mengikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak di ruang sidang Chandra, PN Tamiang Layang. Usai sidang Tim Kuasa Hukum PPDI Bar Tim, Endas Trisniwati, menyampaikan dalam sidang tersebut pihaknya mengejar tentang pelaksanaan chat seleksi perangkat desa, siapa yang melaksanakan dan lokasi pelaksanaannya. Endas juga mempertanyakan, apakah memang dilibatkan panitia seleksi dari desa karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melaksanakan seleksi adalah panitia seleksi kabupaten bukan sepenuhnya oleh KADES karena mereka hanya melakukan seleksi administrasi saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara JPN selaku kuasa hukum tergugat dan turut tergugat, Pinos Permana mengungkapkan, pemeriksaan tiga orang saksi dari pihak tergugat untuk memperjelas sistem perekrutmen perangkat desa dengan sistem chat, seleksi di tingkat desa, dengan pembentukan panitia seleksi, dan memperjelas tupoksi dari pihak desa. Yang terkait sidang adidak perangkat desa dari pihak tergugat dan turut tergugat, kami telah memiliki tiga orang saksi untuk memperjelas sistem perekrutmen peradis dengan sistem chat, memperjelas pembentukan seleksi peradis di tingkat desa dengan pembentukan pansel, dan memperjelas tupoksi dari perekrutmen desa. Jadi ini semacam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada perangkat desa yang ada di pesidangan untuk mengetahui seleksi perangkat desa sebenarnya dengan sistem chat itu sebenarnya bagaimana tahapannya. Jadi sepanjang tadi keterangan para saksi tiga orang saksi ini menjelaskan bahwa seleksi perangkat desa di tingkat desa dijalankan semuanya, tanpa ada unsur-unsur paksaan, ada unsur-unsur perintah dari perintah kabupaten. Jadi dijalankan serobjektif di pasal desa dimulai dari formasi perangkat desa yang kosong sampai laporan sampai ke tingkat kecamatan dan juga keumpatan. Sistem chat cuma hanya metode, tanpa mengurangi dari uwenang kepala desa dan kecamatan dalam pengangkatan perangkat desa sesuai undang-undang yang berlaku. Terpisah camat dusun tengah, Supadi usai memberikan keterangan di persidangan menyampaikan sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan duduk satu meja untuk mencari kesepakatan tidak sampai kerana hukum. Menurut saya sebenarnya ini bisa dibicarakan bersama duduk satu meja untuk mencari kesepakatan jangan sampai dibawa kerana hukum. Karena gimana kok anak terhadap bapaknya minta pertimbangan ke bapaknya kan lebih etis, lebih enak. Apalagi satu tempat satka popaten. Kabupaten ini sudah menganggap bahwa kepala desa, perangkat desa itu adalah anak-anak beliau. Beliau kepingin ada konsultasi, ada koordinasi yang baik, yang tidak baik minta kabupaten untuk ke depannya lebih baik lagi. Kalau ranahnya ke hukum ini kan akhirnya ada kesenjangan terus. Nah, ke depan saya, saya sebagai cana dusun tengah, ayo kita bicarakan bersama. Kalau kurang pas, bagaimana kita mencari jalan keluarnya untuk biar pas. Tidak ada kesenjangan antara pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimat Tengah, Ahmad Fahri Zali, Haji Suriansah, melaporkan. Terima kasih.